Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik yaitu Erling Haaland terancam absen sampai tahun depan. Dan juga ada AC Milan yang sukses mengulang Startup Pick tahun 1954. Simas lengkapnya di catat gol harian berikut ini. Hai guys, buat kalian yang ingin tahu seperti apa sih platform investasi trading yang adil dan dapat dipercaya dan bisa ngebantu kalian untuk mendapatkan income tambahan. Jadi ada aplikasi namanya Binomo guys. Jadi guys, Binomo adalah investasi trading yang adil dimana cara investnya kalian harus pelajari dulu analisa grafiknya nanti apakah naik atau turun. Jadi aku mau langsung invest di Rp280.000 kali ya. Dan aku pilih naik. Yes, berhasil nih guys. Wah, invest di Binomo bisa jadi aktivitas baru aku untuk nambah-nambah income tambahan. Nah, buat kalian tuh bisa banget modal Rp140.000 untuk berpotensi mendapatkan income tambahan juga guys. Nah, jadi guys, aku mau sekalian kasih tahu kalian gimana sih cara ngeliat sejarah penarikan uang. Kalian bisa klik garis 3 yang ada di kiri atas, terus kalian klik saldo. Nanti kalian klik di bawah-bawah itu bakal muncul transaksi-transaksi kalian. Jadi guys, perlu diingat ya kalau misalnya investasi di Binomo, kalian harus berusia 18 tahun ke atas dan yang namanya invest, emang ada resikonya ya guys. Jadi guys, Binomo ini menyediakan trading yang adil untuk semua dan pastikan kalian cek terus update terbaru dari agen rahasia Binomo. Yang akan memastikan kalian nih akan mendapatkan pelatihan dan pemahaman trading. Infonya langsung klik link di bawah. Nah, khusus untuk penonton chat tanggal harian, kita ada kode promo yang bisa kalian pakai untuk bonus di deposit akun kalian. Jadi tunggu apa lagi guys, kalian langsung aja download aplikasi Binomo atau klik link yang ada di description box di bawah. Binomo, trading yang adil untuk semua orang. Berita pertama, Erling Haaland mengalami cedera pinggul dan terancam absen sampai tahun depan. Nah, kalau Haaland sedang terpuruk, AC Milan justru sedang bahagia karena mengulang start-up pick pada tahun 1954. Wali kota Milan, Giuseppe Salah memberikan angin segar kepada AC Milan dan Inter Milan. Pasalnya, Salah berencana membangun stadion baru di kota Milan. Salah sendiri sudah bertemu dengan CEO Inter Milan, Alessandro Antonello dan Presiden AC Milan, Paolo Scaroni. Dalam pertemuannya, mereka membahas rencana tersebut dengan serius. Dilansir dari Football Italia, Salah mengatakan kalau kedua petinggi klub punya komitmen untuk maju bersama. Pada jendela transfer bulan Januari mendatang, AS Roma dikabarkan bakal memboyong empat pemain baru. Sebelumnya, skuad serigala Ibu Kota gagal memenuhi persyaratan finansial fair play. Pada musim kemarin, skuad asuhan Jose Mourinho ini mencatatkan kerugian mencapai 185 juta euro. Walaupun merugi, AS Roma disebut bakal tetap mendatangkan empat pemain tersebut. Pasalnya, Jose Mourinho sendiri butuh pemain di lini tengah. Salah satu pemain yang bakal direkrut AS Roma adalah gelandang berusia Monce Gladbach, yakni Denis Zakaria. Erling Haaland dikabarkan mengalami cedera pada bagian flexor pinggul. Cedera tersebut sebelumnya sudah Haaland rasakan pada bulan September kemarin. Akan tetapi, saat itu Haaland sempat dinyatakan pulih. Media Bild mengklaim kalau Haaland diperkirakan harus menepi selama beberapa pekan. Bahkan, menurut kabar penampilan kontra Ajax Amsterdam kemarin bisa menjadi pertandingan terakhir Haaland di tahun ini. Setelah menang atas Torino, pelatih AC Milan Stefano Violi memuji penampilan anak asuhnya. Pasalnya, Rossoneri berhasil mencatatkan musim terbaik mereka di Serie A. Klub yang bermarkas di San Siro ini mengulang rekor pada tahun 1954 silam. Saat itu, Milan juga mencatatkan start serupa, yakni 9 kali menang dan 1 kali seri. Violi sendiri mengaku kalau Torino merupakan lawan yang cukup sulit. Beruntung, Olivier Giroud berhasil menjadi aktor kemenangan dengan mencetak satu-satunya gol pada laga tersebut. Next, Ronald Koeman emosi karena mobilnya ditendang oleh fans berbaju Arsenal. Nah, insiden ini membuat pelatih Real Madrid, yaitu Karlo Ancelotti, ikut bersimpati. Pada beberapa hari yang lalu, sebuah video viral di sosial media. Dalam video tersebut terlihat sekelompok supporter Barcelona yang mengepung mobil sang pelatih Ronald Koeman. Para supporter tersebut terlihat melontarkan cacian kepada Koeman. Mereka kecewa melihat klub kecintaannya dikalahkan oleh Real Madrid dengan skor telak. Sementara itu, Koeman merasa kesal dengan salah satu fans berbaju Arsenal. Pasalnya, pria berbaju Arsenal tersebut terlihat menendang bagian belakang mobil Koeman. Pelatih Real Madrid, Karlo Ancelotti merasa simpati dengan apa yang menimpa Ronald Koeman. Sebelumnya, Koeman menjadi sasaran empuk kemarahan para fans Barcelona. Ancelotti sendiri mengecam tindakan dari para oknum supporter tersebut. Menurut Ancelotti, tindakan tersebut seharusnya nggak perlu terjadi. Ancelotti bilang kalau masalah tersebut nggak cuma menyangkut sepak bola, melainkan juga masalah sosial. Berita selanjutnya ada Sir Alex Ferguson yang ikut turun tangan dan memantau latihan Manchester United secara langsung. Dan juga ada Juventus, Bayern München, dan Real Madrid yang gagal meraih kemenangan. Manchester United saat ini sedang dalam kondisi kurang baik. Pasalnya, sebuah asuhan oleh Gunnar Salkjari ini mengalami kekalahan telak kontra Liverpool. Kekalahan telak itu bahkan membuat Sir Alex Ferguson turun gunung. Kabarnya pelatih berusia 79 tahun ini ikut memantau sesi latihan Setan Merah secara langsung. Saat itu Ferguson datang dengan didampingi oleh mantan Presiden Setan Merah, Martin Edwards. Kabarnya laga kontra Tottenham Hotspur hari minggu nanti menjadi kesempatan terakhir bagi Salkjari. Pada pekan ke-10, Serie A Juventus menelan kekalahan dari Sassuolo di kandangnya sendiri. Berlagak di Juventus Stadium, Paolo di bala CS harus tumbang dengan skor 1-2. Gaung Juventus yang dikawal oleh Matia Perrin dijebol oleh Davide Fratesi pada penghujung babak pertama. Di babak kedua, Bianconeri mampu menyemakan kedudukan melalui Western McKinney. Tetapi sayang, di masa injury time, Juventus harus kebobolan lagi melalui Maxim Lopez. Kekalahan ini menjadi kekalahan pertama Juventus setelah sebelumnya memulai start buruk di Serie A. Bayer Munchen dikabarkan bakal melego winger andalan mereka yakni Kingsley Coman. Kabarnya, The Bavarians bakal melepas Coman pada musim depan. Menurut kabar, negosiasi perpanjangan kontrak Coman berjalan cukup alot. Pasalnya, winger asal Perancis ini menuntut gaji yang sangat besar yakni 16 juta euro per musim. Sementara itu, Liverpool menjadi klub terdepan yang disebut berminat untuk mendatangkan Coman. Pasalnya, dalam dua musim terakhir, The Red selalu ngebut untuk merekrutnya. Pada bursa transfer musim dingin Januari mendatang, Atletico Madrid dikabarkan tertarik untuk memboyong gelandang AS Roma yakni Gonzalo Villar. Pada tahun 2020 kemarin, gelandang asal Spanyol ini didatangkan dari Elche dengan mahar 4 juta euro. Walaupun sudah hampir semusim, Villar justru belum tampil di laga Serie A. Dirinya baru memainkan empat pertandingan saja di laga UEFA Conference League yakni melawan Trabzonspor, Sofia Zoria Lugangs dan Bodoglim. Pada pekan ke-11, La Liga, Real Madrid gagal mendulang poin penuh di markas mereka sendiri. Karim Benzema CS ditahan imbang oleh Osasuna dengan skor kacamata. Las Blancos sendiri mendominasi jalannya pertandingan di mana mereka mencatatkan 75 persen penguasaan bola. Selain itu, mereka juga mencatatkan total 17 tembakan. Akan tetapi dari 17 tembakan tersebut, cuma tiga yang mengarah ke gawang. Walaupun imbang, El Real memuncaki kelasemen dengan mengkoleksi 21 poin. Kita masuk ke sesi baca in komen. Ini dari Yogi Sembiring. Salam dari Binjai. Iya bang, salam dari sini juga ya. Nah buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.